Intro Anda kembali di AINISRUM, pemirsa keluarga korban tewas kebakaran depo Pertamina Pelumpangko, Jajakarta Utara mengaku tidak ada surat pernyataan menerima santunan, tapi dilarang menggugat Pertamina. Surat ditanda tangani oleh keluarga saat sedang sibuk membawa jenazah korban pulang. Bahwa saya dan atau ahli waris menyatakan dengan diterimanya santunan ini maka kami tidak akan mengajukan gugatan maupun pututan lain kepada Pertamina atau grup. Pihak keluarga Almarhumah Iryana, wanita lansia berusia 61 tahun, korban kebakaran depo Pertamina Pelumpangko, Jajakarta Utara menyayangkan sikap oknum pihak Pertamina yang menyodorkan surat serta uang sebesar 10 juta rupiah namun dengan perjanjian keluarga korban tidak boleh menggugat Pertamina ke depannya. Oknum pihak Pertamina menyodorkan surat untuk ditanda tangani keluarga saat akan mengambil jenazah orang tuanya di Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur. Saat ditemunya, rohmat keluarga Almarhumah Iryana mengatakan pihak keluarga menanda tangani surat itu dan menerima uang 10 juta rupiah lantaran dalam keadaan kebingungan saat akan mengambil jenazah orang tuanya hingga tidak menyadari isi suratnya. Dari pihak keluarga mengurtus dua orang suami istri, namanya Endang dan Sulistiawati. Dan kebetulan dia tidak melaporkan ini ke saya sebagai wakil keluarganya. Setelah pulang, kami kemakamkan Ibu Iryana, sampai itu langsung kami bikin tahlilan, setelah tahlilan, baru paginya dia bercerita kalau dia dikasih uang sama seseorang 10 juta dan harus menandatangannya ini. Karena pada saat itu dia lagi pusing, dia ternyata tangan saja. Itu yang ngasih siapa, Pak? Seseorang, dia nggak... Di Rumah Sakit Arispori? Sebelumnya diberitakan akibat kebakaran Depo Pertamina Pelumpang, puluhan rumah yang berada di kawasan Tanah Merah ikut terbakar. Iryana termasuk dari belasan orang tewas akibat kebakaran tersebut. Ya, bagaimana sebetulnya perihal santunan yang diberikan kepada korban kebakaran di Pelumpang, saya akan tanyakan langsung ke Pak Irto Ginting, yang merupakan warga Pelumpang yang menjadi korban kebakaran. Selamat sore, Pak Irto. Mohon maaf, maksud kami adalah Pak Irto Ginting, korsek dari Pertamina Patra Niaga, dan juga ada Pak Rohmat, yang merupakan keluarga dari korban. Selamat sore, Pak Rohmat, Pak Irto. Selamat sore. Baik. Selamat sore, Bapak. Saya ke Pak Rohmat terlebih dahulu, bagaimana sebetulnya, Pak, ini cerita mengenai santunan 10 juta, tapi ada poin tidak boleh menggugat Pertamina? Terima kasih, Pak, waktunya. Jadi, kami dari perwakilan keluarga, mengetahui di saat sehari sesudah pemakaman. Jadi, kami mempelajari adik yang melaporkan kepada saya, bilang, Bang, saya terima uang 10 juta, dan menandatangani surat yang bermatrei. Setelah saya membaca, di poin yang ketiga itu, ada yang berbunyi, ahli waris tidak berhak menuntut ke pihak Pertamina setelah menerima uang 10 juta itu. Kami ingin tahu sebenarnya, Pak. Sedangkan kerugian kami, di sini, habis semua. Sebelah kiri saya, rumah mertua saya, di belakang saya, rumah kakak saya, di belakang rumah kakak saya, ada rumah uang saya. Jadi, sekedar informasi buat bapak-bapak yang ada di sana, kami dampak dari depo, kebakaran depo Plumpang ini, bukan warga Tanah Merah saja, kami di sini warga jelas, yang mempunyai sertifikat tanah, yang bertinggal di RT 006 RW 01, Rawa Badak Selatan. Jadi, kami minta bantuan secepatnya untuk tinggal, Pak. Oke, tapi yang 10 juta itu sempat ditandatangani juga, Pak, oleh keluarga? Kebetulan ditandatangani, dan sebelah tetangga saya juga menandatangani, karena proses kepulangan jenajah itu, di saat sibuk-sibuknya disodorkan itu. Mayat keluar, disodorkan uang, dan tandatangani itu. Oke, Anda bisa memastikan, Pak, bahwa itu memang perwakilan dari Pertamina, atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab? Saya tidak bisa memastikan, karena disitu orangnya nggak jelas. Cuma mengasih uang, tapi yang poinnya itu di nomor 3 itu, atas nama Pertamina, gitu. Saya juga... Saya ke Pak Irto. Pak Irto, dari Pertamina, bagaimana klarifikasi dan juga jawaban soal surat santunan, ataupun santunan 10 juta, tapi di dalam menggugat? Baik, terima kasih, Mas Rehat. Pertama-tama, kami mendapatkan turut berbelah sungkawa kepada Pak Rohmat atas meninggalnya atas musibah yang terjadi kemarin. Nah, perlu kami sampaikan bahwa untuk korban meninggal, kami menyampaikan bantuan pemakaman, yang sebesar kemarin mungkin diterima adalah sebesar 10 juta. Itu adalah untuk biaya pemakaman. Karena apa? Kami melihat bahwa untuk kebutuhan pemakaman, tentunya dibutuhkan biaya, dan sesegera mungkin kami akan menyampaikan kepada keluarga atau ahli waris yang berhak. bahwa ada bukti penerimaan sebagai tanda terima, memang itu sebagai buktinya. Nah, memang ada miss di sini. Kami mohon maaf atas terjadi miss dengan pihak keluarga, tapi seingat saya, untuk pernyataan yang atas nama siapa ahli warisnya? Ibu Sulis Tiawati ya, Pak Rohmat, itu juga untuk poin tiganya sudah dicoret, dan sudah diparah oleh keluarga. Tapi bahwa kami perlu jelaskan bahwa poin tiga yang kami maksud itu adalah, yang dimaksud itu adalah gugatan dari pihak keluarga yang lain ya, atas penyerahan biaya pemakaman. Nah, atas miss komunikasi, miss pemahaman seperti ini, kami sudah minta teman-teman di lapangan untuk merubah. Ya, merubah. Dan ini sebagai tanda terima saja, karena setelah ada bantuan pemakaman, bantuan biaya pemakaman ini, akan ada juga biaya santunan kami kepada keluarga korban. Oke. Demikian mungkin penjelasan dari saya. Oke, artinya mengakui bahwa sebelumnya ada, memang ada poin itu ya, Pak, dilarang menggugat, kemudian memberikan santunan sepuluh juta untuk biaya pemakaman. Ini dirubah karena menjadi pemberitaan atau kenapa, Pak Irto? Ini ada miss pemahaman, gitu ya, Pak. Yang kami maksud tadi, jangan sampai ada gugatan dari ahli waris yang lain. Menganggap bahwa saya ahli waris yang lebih sah, seperti itu ya. Jadi, jangan sampai ada ahli waris yang menyatakan dia yang lebih berhak. Oke. Pak Rohmat, ada tanggapan, Pak? Halo, Pak Rohmat. Oke, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Pak Rohmat. Saya kembali ke Pak Irto. Jadi, Pak Irto, sekarang bagaimana setelah itu kemudian dirubah, bagaimana sekarang agar publik juga terklarifikasi dan juga mungkin korban yang melihat tayangan ini juga jelas, bagaimana sekarang aturan pemberian santunan yang diberikan oleh Pertamina ini, baik yang 10 juta pemakaman atau mungkin untuk hal-hal yang lainnya? Iya, tentunya kami akan memberikan santunan atau kerohiman setelah kami menyerahkan bantuan biaya pemakaman. Demikian prosedurnya. Jadi, nanti kami akan mengujungi korban juga untuk pemberian biaya santunan. Demikian, Mas. Oke. Pak Rohmat, bisa mendengar, Pak? Oke, tampaknya belum bisa. Oke, jadi ketika ini kemudian menjadi ramai perbincangan, Pak Irto, soal santunan tapi dilarang menggugat ini, sebetulnya saat itu bagaimana rekan-rekan di Pertamina kemudian mencermati, menyimak pemberitaan ini, Pak? Ya, kami mencoba mengklarifikasi. Pada saat pemberian pun kami menjelaskan kepada pihak keluarga apa isinya dan kami tidak akan memaksakan untuk menandatangani bila ada ketidaksetujuan. Sehingga seperti yang disampaikan tadi bahwa untuk Ibu Sulis Tiawati sebagai ahli warisnya yang bersangkutan juga akhirnya akan mencoret untuk poin 3 tersebut. Nanti kita akan revisi untuk kata-kata di poin 3 tersebut untuk memastikan bahwa memang ahli warislah yang menerima. Mungkin seperti itu. Oke. Berapa lama, Pak, proses revisinya ini? Karena tentu... Sudah-sudah direvisi jadi untuk berikutnya untuk penyampaian santunan juga sudah akan ada revisi pernyataan tersebut. Oke. Kami sudah koordinasikan juga dengan pihak pemerintah kota gitu ya. Oke. Ini awalnya Pak Hirto atau mungkin rekan-rekan di Pertamina mengetahui karena pemberitaan di media atau memang dari laporan dari korban sendiri? Ya, ini disampaikan oleh korban kepada kami langsung gitu ya. Maaf, bukan korban tapi kepada alhi waris ya yang menyampaikan hal tersebut sehingga kami juga sudah merevisi. Perhari ini juga sudah kami revisi. Oke. Dan sekali lagi sebelumnya tidak ada paksaan ya, Pak ya? Tidak ada. Ini justru dari sisi kemanusiaan, Pak. Sebagai tanggung jawab kami juga untuk memberikan santunan kepada pihak keluarga. Oke. Demikian. Oke, Pak. itu ketika kemudian poin-poin nomor tiga itu yang sekarang kita bahas menjadi ramai diperbincangkan itu apakah memang bagaimana awalnya? Apakah ini kronologisnya salah ketika atau salah poinnya atau bagaimana? Ya, itu. Yang dimaksud adalah tadi tidak ada gugatan ada ahli waris lain yang akan mengakui yang paling berhak untuk menerima bantuan tersebut. Seperti itu, Mas. Oke. Jadi menyadari bahwa itu kemudian menimbulkan multi tafsir ya. Akhirnya kemudian diperbaiki. Oke, kita direvisi. Pak Rohmat, keluarga korban apakah sudah bisa bergabung? Oke, tampaknya Pak Rohmat belum bisa bergabung. Halo, Pak Rohmat. Halo. Baik, Pak. Tadi sudah ada klarifikasi, Pak, dari Pak Irto Ginting mewakili Pertamina bahwa itu sudah direvisi. Tidak ada lagi kemudian poin untuk dilarang menggugat setelah uang santunan diberikan. Tanggapan, Pak Rohmat. Oh, gitu. Terima kasih, Pak. Kalau memang seperti itu, Pak. Kami pihak keluarga terima kasih. Kalau memang tidak masih bisa menggugat karena apa? Di sini kami banyak kerugian material, Pak. Kalau bisa secepatnya. Karena kami memang domisilinya beda dengan Tanah Merah. Cuma bersebelahan kampung Bendungan Melayu. Kami Bendungan Melayu RT 06 RW 01 Rauh Badak Selapetan. Oke. Hanya itu saja, Pak. Pak Rohmat, tadi Anda katakan masih bisa menggugat. Apakah memang masih ada poin-poin yang ingin digugat, disampaikan ke Pertamina pasca kebakaran ini? Pastinya, Pak. Pastinya kami kehilangan tempat tinggal. Kebetulan saya selaku perwakilan dari keluarga, dari wak saya, dari kakak saya, dari mama mertua saya, nunjuk saya. Minimal kami minta pergantian tempat tinggal seperti yang telah terbakar ini, Pak. Belum ada pemberian dari pihak manapun? Halo, Pak Rohmat. Pak Irto, yang jelas tadi sudah ada ucapan terima kasih mewakili keluarga korban. Tapi yang jelas tampaknya masih ada poin-poin yang ingin diminta oleh semua pihak mungkin Pertamina soal pertanggung jawaban di mana kemudian tempat tinggal dan lain sebagainya. Apa tanggapan Anda, Pak? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan bahwa kami, ini komitmen kami untuk bertanggung jawab penuh terhadap para korban dan juga masyarakat yang terdampak. Kami memastikan juga untuk masyarakat yang saat ini sedang berada di rumah sakit, kami pastikan itu dapat ditangani dengan dokter-dokter yang terbaik dan kami akan bertanggung jawab untuk seluruh biaya dari rumah sakit tersebut dan kita doakan bersama agar korban-korban yang saat ini sedang dirawat pun akan diberikan kesembuhan. Tentunya nanti juga yang tadi harapannya Pak Rohmat tentu kami akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah kota untuk penyaluran bantuan-bantuan tersebut. Demikian. Oke, termasuk juga penggantian tempat tinggal yang tadi diharapkan Pak Irto. Itu termasuk poin yang kami bahas dengan pemerintah kota. Persisnya kapan itu akan diberikan? Masih menunggu beberapa waktu lagi atau bagaimana Pak? Iya, nanti kami kami kan akan berkoordinasi dengan pemerintah kami tidak bisa bergerak sendiri gitu ya. Tentunya nanti akan segera kami sampaikan kepada para masyarakat yang terdampak gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Irto Ginting sudah menjelaskan duduk perkara soal santunan 10 juta dan tadi juga sudah ditanggapi oleh perwakilan keluarga korban dari kebakaran pelumpang. Terima kasih banyak Pak Irto Ginting dan sebelumnya tadi ada Pak Rohmat selamat sore. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi pacar Mario Dandi AG menjalani pemeriksaan perdana di Polda Metro Jaya. Tetaplah bersama kami di Polda Metro Jaya. Tetaplah bersama kami di Polda Metro Jaya. Terima kasih. Terima kasih.